Yang memirsa untuk menekan maraknya peredaran dan pemakai narkoba jenis sabu dan inek di Kotik Mesum terbesar yang menjadi sarangnya narkoba di kota Pangkal Pinang di gerebek BNNP Bangka Blitung, TNI dan Polisi. Dengan dibagi tim penyergap BNNP Bangka Blitung mengamankan 5 orang, 1 perempuan dan 4 pria yang positif memakai narkoba jenis sabu dan inek. Tim gabungan BNNP Bangka Blitung, TNI dan Polisi melakukan pengerbekan di tempat huburan di Kotik Mesum terbesar di kawasan kota Pangkal Pinang Bangka Blitung. Dengan dibagi tim penyergap, semua isi ruangan dilakukan penyisiran dan para pengunjung kaula muda dan wanita langsung dilakukan pemeriksaan tes urin. Saat petugas melakukan penyisiran, petugas mendapatkan 5 orang, 1 perempuan dan 4 pria positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan inek. Dari penuturan kabib pemberantasan BNNP Bubble, untuk 1 wanita dan 4 pria yang mengandungi positif narkoba, hasil diproses dan diperiksa lebih lanjut di kantor BNNP Bubble. Penggerbekan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya peredaran narkoba jenis sabu dan inek di kalangan remaja yang serap terjadi di sejumlah tempat hiburan malam di kota Pangkal Pinang. Pihak BNNP Bubble pun saat ini akan terus melakukan penggerbekan di setiap tempat hiburan. malam yang kerap terjadi peredaran narkoba dan meresahkan masyarakat kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka, Belitung.